Halo B2Overs, jadi di video kali ini aku bakal nge-review masker lagi dari TiffBuddy karena emang TiffBuddy tuh maskernya bagus-bagus banget dan di video kali ini aku nge-review produknya dia yang terbaru dan beberapa juga yang lama juga sebenernya cuman karena dari kalian penasaran katanya dan minta aku buat nge-review produk-produknya ini jadi aku bikinin video ini buat kalian, semoga kalian kebantu untuk kalian yang lagi nyari-nyari masker yang murah dan produk lokal dan gampang didapetinnya, cuman tinggal kontak langsung ke TiffBuddy-nya so kalo misalnya kalian penasaran produk-produk apa yang terbaru dari TiffBuddy dan kayak gimana reviewnya dari aku please just keep on watching oke jadi aku bakal sebutin satu-satu dari pertama ini tuh sebenernya scrub yang udah pernah aku review sebelumnya disini aku gak kasih klipnya karena emang aku udah pernah review sebelumnya ini yang coffee and cinnamon ini aku pake setelah pulang dari Bali karena badan aku tuh kebakar banget dan banyak banget kulit-kulit mati yang perlu untuk dihilangin dan aku pake ini buat ngilangin kulit-kulit mati yang bekas kebakar itu dan ini sangat amat efektif dan wanginya enak banget enak banget wanginya parah enak banget jadi kalo misalnya kalian yang lagi cari-cari body scrub yang gampang dicari dan murah ini patut banget buat dicoba kalo misalnya kalian pengen liat demonya kalian bisa langsung liat video aku sebelumnya yang udah lama itu kalian bisa liat itu lalu disini ada dua masker yang yang satu ini emang bener-bener terbaru tapi yang satu ini aku baru nyobain karena baru dikirimin ini Tiff Body Salt Mind Mutt Purifying Pore Care kalo misalnya kalian tau aku tuh punya masalah banget di pori-pori aku punya pori-pori yang besar aku sangat seneng aku sangat tertarik mencoba masker-masker yang bisa merawat dan juga mengecilkan kalo bisa pori-pori aku karena aku punya pori-pori gede dan aku gak suka itu dan aku cobain ini udah mau abis ini udah mau abis kalo misalnya kalian bisa liat ini udah tinggal dikit aku suka banget banget sama ini karena satu warnanya itu abu-abu dan dia itu aku merasanya dia bener-bener kayak ngebersihin bagian-bagian pori-pori yang besar dan apa ya aku ngerasa kalo abis pake ini tuh aku bersih banget dibanding sama yang lain dia memang lebih konsen ke pori-pori dan aku merasa kalo misalnya aku pake ini biasanya kalo misalnya aku abis kegiatan banyak gitu seharian kayak kemarin aku baru abis dari Bali dan setiap kali pulang ke kamar tuh biasanya aku maskeran ya I know maskeran tiap hari aku gak ngerti lagi dan dia bener-bener ngebantu pori-pori aku tuh lebih bersih karena kalo misalnya kalian tau kalian berkegiatan di luar kalian gampang banget kena kotoran dan itu kalo misalnya kalian cuma sekedar cuci muka itu gak cukup jadi kalian perlu banget yang kayak gini-gini masker yang bisa ngerawat pori-pori kalian dan bisa apa ya memperbaiki pori-pori kalian yang kalian rasa kurang enak gitu diliatnya dan yang ini enak banget dipakainya dingin banget dan dia konsistensinya kalo misalnya kalian pakein pake rose water atau kalian campur pake air biasa konsistensinya tuh lebih gampang diaduk gitu loh jadi dia gampang dicair gampang dicampur sama air dibanding sama Tiff Body Masker yang lain yang modeling emas ini dia yang paling gampang diaduk dan paling gampang dicampurin ini kayaknya yang paling favorit dibanding modeling emas yang lain yang pernah aku cobain dari Tiff Body jadi ini aku suka banget aku suka banget untungnya aku dikasih dua dan ini udah mau abis oh my god thank you banget buat Tiff Body nah yang ini produk terbarunya mereka ya itu Cleopatra 24 karat gold jadi ini tuh modeling emas juga cuman dia dari gold gitu katanya dan ini gunanya untuk lift and form kulit lift and form itu kalo misalnya kalian cuma pake satu atau dua kali gak bakalan keliatan cuman ini aku udah pake hampir sebulan karena mereka udah kirimin produk ini udah lama banget cuman aku baru sempet nge-review dan bikin videonya sekarang aku udah coba ini beberapa kali kalo aku pribadi sih belum ngeliat yang bedanya yang sampe kayak jadi forming banget gitu tapi setiap kali aku abis pake ini aku ngerasa kulit aku glowing banget karena dia itu kalo misalnya kalian bisa liat lebih dekat ini tuh bubuknya itu bener-bener ada glitternya gitu dan kalo misalnya kalian abis pake ini kalo aku pake ini biasanya bukan malem tapi kalo pagi-pagi sebelum aku berkegiatan atau aku misalnya day fan karena ini bener-bener bikin kulit aku justru malahan glowing banget jadi kayak kulit aku tuh sehat banget gitu loh jadi kayak supple jadi lebih glowing aku gak tau kenapa tapi kalo untuk khasiatnya dia yang lift and form itu aku belum ngerasain ya karena aku cuman baru pake ini hampir sebulan mungkin kalo misalnya aku lebih sering lagi pakenya dan lebih diliatin lagi bener-bener efeknya karena di muka aku juga belum terlalu banyak kayak fine line gitu jadi aku juga gak begitu terlihat efektifnya tapi aku justru malah lebih merasa ini efektif banget buat bikin kulit kalian glowing glowing dan emang sih disini dia juga bilang ini bikin kulit kalian terlihat lebih muda dan kulit yang glowing itu keliatan banget youthfulnya serius aku suka banget juga sama ini dua-duanya dia aku suka banget karena aku gak bisa milih karena emang dua-duanya tuh beda manfaatnya gitu loh kalo yang ini tuh kayak buat ngebersihin pori-pori dan purifying pori-pori kalian kalo yang ini tuh kayak aku ngerasainya lebih glowing jadi lebih youthful lebih supple gitu kulitnya jadi kalo yang ini biasanya aku pake kalo misalnya abis berkegiatan malem-malem kalo yang ini aku pake sebelum aku berkegiatan justru jadi kayak sebelum aku event aku pengen kulit aku lebih keliatan youthful aku biasanya pake masker ini dulu gitu dia juga ngeluarin dua produk lip care disini ada lip polish dia namanya coconut special edition teeth body dan sacre jadi dia kerja sama-sama sacre buat bikin lip polish dan juga lip sleeping mask nah yang ini kalo misalnya kalian keliatan gak ya disitu terang banget ini tuh udah kotor karena aku taro di makeup pouch aku setiap hari sejak ini dikirimin karena ini enak banget jadi lip balm tapi kalo misalnya kalian pake di bibir dia bener-bener kayak glide on easily terus jadi kalo misalnya kalian gini-ginian itu enteng banget jadi kalo misalnya kalian suka pake lip balm lip balm itu kan kadang-kadang konsistensinya itu agak tebel di bibir dan kalo misalnya kalian mau tidur atau lagi pake itu kayak ngerasanya main-mainin mulu kan karena berat gitu di bibir nah ini enteng banget ini aku pake kalo aku mau tidur dan sebelum aku pas lagi aku dandan karena emang ini bener-bener ngebantu bibir aku lebih sangat lembab karena emang apa ya dan ini gak ada wanginya jadi kalian gak usah takut kayak kemakan gitu kalo misalnya kalian pernah nyobain lip balm yang agak ada wanginya kalo misalnya kalian makan kan kayak kalian kill bad gitu ya kalo ini tuh gak ada rasanya dan gak ada wanginya bener-bener kayaknya pure coconut oil dan coconut coconut butter gitu loh jadi I love it so much yang ini kalo yang lip polishnya ini bener-bener dia literally kayak gula gitu dan ini bentuknya kalo misalnya kalian pencet-pencet gitu dia jadi bener-bener butiran gula dan butiran gulanya itu gede-gede jujur aku pernah makan gulanya dan itu emang rasanya gula guys jadi kayak nyaman deh buat dimakan tapi jangan dimakan juga sih sebelum aku pake lip sleeping balm ini aku biasanya pake lip polishnya dulu jadi aku nge-exfoliate kulit bibir aku dulu terus aku pake itu jadi biasanya kalo misalnya kalian abis nge-exfoliate bibir bibir kalian kan jadi lebih kering ya kalo misalnya abis bibir kering itu aku langsung pakein ini biar bibir aku gak kering tapi bibir aku langsung keliatan lembut so kalo misalnya kalian pengen tau lebih lanjut informasinya tentang si produk-produk ini kalian bisa langsung cek aja lah ya di instagramnya nanti aku yang gak ada malah kayak iklan kalian bisa langsung liat sendiri produk informationnya di instagramnya di buddy kalian bisa langsung cek sendiri aku bakal taro namanya di bawah dan kalo misalnya kalian pengen nanya-nanya harganya order segala macem kayak gimana kalian langsung kontak aja karena aku bukan sisternya aku bukan sisi-sisi yang balesin aku bukan adminnya jadi aku gak tau berapa harganya ini aku nge-share kayak gini karena aku pengen nge-share ke kalian masker-masker lokal yang aku suka dan kalian sendiri yang request buat bikin video ini setiap kali produk Tiff Buddy ini dikirimin ke aku pasti banyak banget request yang dateng untuk bikin aku review 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 meskipun aku udah banyak banget nge-review masker dia dan aku selalu bilang bagus karena emang literally emang beneran bagus dan aku suka aku gak disuruh ngomong aneh-aneh aku gak disuruh ngomong aku gak disuruh masarin produknya tapi aku cuman disuruh mereview dan memberikan masukan kepada si Tiff Buddy ini kayak gimana gitu so kalo misalnya kalian suka sama review masker aku kali ini please like this video share video ini ke temen-temen kalian dan juga jangan lupa subscribe to my channel dan juga jangan lupa follow my another social media kayak snapchat, facebook, twitter, instagram dan lain-lain so thank you so much for watching bye-bye halo beauty lovers jadi video kali ini aku bakal kasih tau kalian my beauty hacks using amazonian severe multipurpose balm dari The Body Shop terima kasih tau selamat menikmati